Burger paling show dari Tegal nih Foodies dimasak dadakan menggunakan daging sopi segar dan bahan burger homemade. Wih, mozarellanya lumer dan ukurannya berjumbo. Wuh, cari makan dimana nih Foodies. Laper banget, panas lagi. Tuh, mas. Sape nih? Udah yuk main-mainnya. Lah, kagak jalan dari tadi. Enggak kan digoyang-goyang. Waduh, ya maaf bang. Saya kira mah jalan beneran. Gak ampun, Resyer. Kasian loh si masnya kirain truknya beneran jalan. Eh, malah kena prank. Widih, Foodies. Ternyata tadi mobil yang saya bawa bukan mobil biasa. Ternyata foodtruck. Waduh, ini jual apaan nih mas? Burger pangakholik namanya. Jajinan dengan konsep foodtruck kayak begini emang cukup trending ya Foodies. Kelebihannya tuh pedagang bisa menjual banyak menu dan pembelinya juga gak akan boring buat nunggu. Karena bisa sambil nonton, orang yang masak, siri keng. Oke, ini sekarang kita lagi bikin apa ini? Nah, ini menu baru kita, Big Burger. Big Burger. Big Burger. Biasanya sih kita yang best seller itu kan yang burger yang biasa. Nah, ini kita menu barunya yang... Yang bignya? Iya, ini untuk tiga sampai empat orang. Tiga sampai empat orang. Tiga sampai empat orang. Wadidaw, beneran big ya Foodies. Malahan jumbo mah ini kayaknya ya. Untuk tiga sampai empat porsi ini mah cukup banget. Daging sapinya coba lihat tuh, wih lebar. Richard biar gak ngeliatin doang, masakin buat foodies-foodies juga dong yang lagi nonton. Bisa gak kamu? Hehehe. Oke, dibalik nih ya. Iya, balik. Pelan-pelan. Putar dulu. Iya, pelan-pelan. Oke, lanjut. Nah. Wuuuuh. Biar lebih mantep kasih saus barbecue. Oh, diolesin? Iya, diolesin aja. Oke. Ini diolesin. Lagi? Lagi. Lagi. Ih, seru Foodies. Deg-degan. Biasanya saya suka hancur, tapi alhamdulillah hari ini enggak. Hehehe. Nah, untuk panggang dagingnya ini kurang lebih lima menitan. Biar benar-benar matangnya sempurna. Jadi sambil nyuguh matang, mending kita panggang juga nih roti bannya. Rotinya juga gak kalah besar ya Foodies. Katanya sih diameternya sekitar 20 cm. Wah, gede banget kan? Coba-coba lihat. Bahkan sebesar kepala Richard di Foodies. Ih, mantul bing-bing. Hahaha. Bukan cuma dagingnya nih yang homemade. Roti hingga mayonaise yang dipakai disini semuanya homemade. Jadi rasanya gak akan sama deh itu Foodies sama lapak-lapak lain. Wih, otentik banget sih ya. Oh iya, pemanggangan roti ini gak perlu lama-lama Foodies. Karena basically roti ini sudah matang. Jadi dipanggang ini supaya rotinya lebih crispy aja dan gurih dari mentega. Iya. Jadi kan yang spesial diri kita itu kan mozarellanya juga. Oh, mozarellanya. Iya. Jadi kita kasih topi mozarela. Sana yang big. Makan burger emang gak lengkap ya Foodies kalau gak pakai keju? Nah, untuk menu big burger pakainya mozarela nih. Ayo Richard, bakar terus mozarellanya sampai melele. Hahaha. Ayo sedikit info nih Foodies. Gak semua keju loh yang kalau dibakar tuh bisa melar. Alasannya ada di kandengan airnya. Mozarellanya bisa lumer hingga lenter dan juga kenyal. Karena komposisi airnya yang tinggi. Jadi saat dipanaskan kandengan airnya akan berkurang. Dan protein kejunya rusak serta meregang. Sooo teksturnya jadi berubah deh seperti ini. Meleleh Foodies. Waduh Foodies lihat tuh. Karena apa namanya roti burgernya besar. Lihat tuh isinya tuh. Padet. Ini belum dimasukin sama daging loh ya. Itu sama mozarellanya. Kebayang ya Foodies sebesar apa tuh jadinya? Next yuk kita kasih mayone, saus cabai dan terakhir tambahkan beef. Tak lupa ya tutup lagi dengan roti bunnya. Sip dan voila. Jari deh. Jari. Tumpah lagi. Tumpah lagi. Tumpah lagi. You have to see. Wow. Lihat tuh. Tumpah. Mereli, ndak rela ngemeltin banget. Terjadi ini juga. Wow. Rotinya tuh crunchy Karena kan tadi kan sempat dipanggang dulu ya rotinya ya Terus dagingnya juga berasa Empuk Mozzarella juga berasa Air nasinya berasa Jadi pas digigit jadi satu itu di mulut tuh jadi kayak Semua rasa tuh nyampur Jadi tuh enak banget loh ini Karena roti disini bikin yang sendiri foodies Dan tanpa bahan pengawet Jadi lebih sehat dan aman ya kan Pastinya untuk tubuh kita Tekstur rotinya yang lembut itu menyatu padu dengan beef yang tender Sekali digigit langsung merosot banget di tenggorokan Labis Rasa sauce barbecue yang digunakan sebagai olesan itu Menyerap merata banget ke dalam dagingnya Ini juga memberi cita rasa asam manis yang sedap banget And delita Next yuk kita cobain kebabnya foodies Empuk juga Dagingnya super empuk Ini karena dagingnya olesan sendiri Jadi tuh bener-bener terjamin gitu kualitasnya Kulit kebabnya juga lembut banget Luar biasa Nggak burger Nggak kebab Semuanya enak Wah kayaknya semua menu disini Nggak ada gagal ya foodies Industry renders Bener-bener recommended banget deh ini Oh iya soal harga Wow tenang Terjangkau banget foodies Kisaran 20 ribuan aja Kita udah bisa bawa pulang satu sajian Nah Apa nggak tergiur tuh Ayo kalau mau kesini Jangan pagi-pagi amat ya Karena treknya itu baru buka sekitar jam 4 sore foodies Jangan lupa langsung ajak semua orang kesayangan kamu Ke Jalan Serdang Raya di Kemahiran Jakarta Pusat Cus cobain burger panggang holek Makan receh Menu receh Tapi rasanya Tidak recehan Terima kasih